Ini adalah tanah subur Tiga macam ini Kita aduk ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pagi hari ini kita mau Membagi pengalaman ya Bagaimana cara menambah media tanah dalam pot Supaya tanaman kita Subur dan berbuah terus menerus Ini adalah Buah Juruk Bali ya Ini kita tanam dalam pot Buahnya lumayan besar ya Ini hasil Kita cangkok ya Cangkok sendiri Dan kita tanam dalam pot Alhamdulillah Buahnya lumayan ya Ini Juruk Bali kita ini Sudah pernah berbuah tiga kali ya Ini adalah buah ketiga Ini kita tanam Dalam pot Drum ya Kita potong drum Kita tanam dalam drum Ini adalah buah keempat Buahnya ada 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 lapan buah ya Ini ada dua Dua Empat Tambah Dua Enam Tambah satu Tujuh Tambah satu lagi Delapan Coba anda bayangkan Batang sebesar ini Bisa menghasilkan buah Buah ke Tiga Bisa menghasilkan Lapan buah Ini batangnya masih kecil Bisa menghasilkan buah Buah ketiga Delapan buah Nah Ini adalah Jambu kristal Jambu kristal Tabula pot juga ya Ini nanti perlu Ditambah media juga Supaya Berbuah terus menerus Buahnya Alhamdulillah Lumayan ya Itu ada Ada tujuh Satu cabang itu Ada tujuh Tujuh Tiga Empat Enam Ada enam ya Tambah ini Dua ya Tambah Lagi Ini Itu yang Sudah Besar ya Yang sudah Bisa dipetik Banyak lagi Yang lain Alhamdulillah Dengan cara Perawatan Yang benar Tanaman kita Berbuah terus menerus Dan tanaman kita Subur Selalu ya Ini adalah Jambu Kristal Putih Buahnya Buahnya sampai Di atas Ini buahnya Kita bungkus Supaya tidak Diganggu Lalat buah Kalau diganggu Lalat buah Bisa busuk Nanti Sebelum kita Melakukan penambahan Medianya Perlu kita Gemburkan dulu Tanahnya Sebelum Sebelum kita gemburkan Kita perlu Siram dulu Pot Setelah kita Siram Ini tanahnya Sudah padat Langsung kita Gemburkan Nah Nah ini adalah tanah Media tanahnya Untuk Penambahan Dalam pot Ini ada Pupuk kandang Kuhi kambing Yang sudah Kita fermentasi Ini Kuhi kambing Ini adalah Sekam mentah Ini sekam mentah Ini adalah Tanah subur Tiga macam Ini Kita aduk Kita aduk Rata Sebelum kita Aduk rata Kita perlu Menambahkan Pupuk organik Ini adalah Pupuk organik Bestikur Mengandung Unsur hara Makro Dan mikro Sangat bagus Untuk tanaman Tabula pot Ini bentuknya Pupuk Bestikur Kita Mencampurnya Dengan Media tanah Sebanyak Satu kilo Tidak perlu Banyak Kita Menambahkan Satu kilo Cukup Dan kita Aduk lagi Sampai rata Selanjutnya Pupuk Kita masukkan Dalam Pederbag Dan langsung Kita Aplikasian Dalam pot Nah Baik Kita langsung Kasihkan Dalam pot Beginilah Cara Pemerian Tanah Kepada Tanaman Buah Dalam pot Supaya tanaman Kita berbuah Terus menerus Dan Tanahnya Dan tanamannya Selalu Subur Ini Berlaku Untuk Semua jenis tanaman Yang ditanam Dalam pot Baik Jambu Baik Jeruk Apapun Tanamannya Jambu Madu Kelengkeng Dan sebagainya Caranya Sama Semua Cara Menambah media Tanah Dalam pot Seperti Itu tadi Nah Ini adalah Juru The Copon Ini jeruk The Copon Ini jeruk Asal Jepang Ini buahnya Besar-besar Dan jeruk Ini Tanpa Biji Jeruk The Copon Jeruk Yang termahal Di dunia Harganya Bisa Mencapai Rp50.000 Sampai Rp60.000 Per kilo Jeruk The Copon Ini Tanpa Biji Ini Buahnya Besar-besar Bisa Dua Tiga Buah Satu kilo Ini Kita Tanam Dalam Pot Juga Ini Juga Kita Menambah Medianya Sebelum Kita Menambah Medianya Kita Perlu Menggemburkannya Dulu Baru Kita Menambah Medianya Sebenarnya Penambahan Medianya Jangan Pada Waktu Tanaman Buah Usahakan Sehabis Panin Ini Kita Untuk Review Bagaimana Cara Menambah Media Tanah Dalam Pot Supaya Tanaman Buah Terus Menerus Dan Setiap Panin Harus Kita Lakukan Penambahan Medianya Supaya Tanamannya Subur Dan Berbuah Terus Demikian Dulu Video Kita Kali Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh